hai oke guys jadi nih Wuling rv sini kita modifnya modif total jadi untuk headlamp nya ini ada Ice blue led dummy kita tanemin Ice blue dan penambahan projector nih yang tadinya projector dummy yang punya yang Wuling rv pastinya tahu ini projector yang bawah enggak berfungsi yang fungsi atas doang sekarang kita fungsiin diganti projector 1,8 in dari Pro7 floatingnya juga rapi banget spasenya jadi lebih padat Om Lux nyalain mesin ketika dinyalain mesinnya ini Ice blue dan ini DRL nya kita fungsiin jadi kontak on juga seperti ini Ice blue keren banget jadi tampilannya simple OM lapi banget guys keren banget Oke kita lihat hasil outputnya nyalain jadi itu garis yang L sama yang di bawah Mini Pro G 1,8 in i-beam nya double coba jadi dua-duanya berfungsi normal high beam nya high low nya jadi untuk penyinaran malam hari sudah cukup banget dan untuk di bagian dalamnya jadi untuk bagian dalamnya kita udah pemasangan perdam full dan penambahan mie karpet mie dan karpet jok yang jahit permanen seperti ini kita pola disini juga ada ambien LED untuk audionya kita buat two-way dibuatin pilar untuk spekternya dan kita bisa mencari dominesin prosesornya dari Venom seperti itu oke Jadi mungkin banyak banget yang jadi pertanyaannya Salah satunya itu kelistrikannya bagaimana Jadi untuk kelistrikannya disini kita keterangannya Tanpa berkurang sekalipun Sedikitpun Karena kita suntiknya ke aki Di backup dengan aki Jadi untuk kecepatannya Mungkin kilometernya berkurang karena bobot Karena ini bobot kita Total keseluruhannya itu Bertambah 30 kilogram Jadi untuk keseluruhan kelistrikannya Masih aman Tidak berkurang Hanya kilometer Pasti akan berkurang Sampai 2 kilometer 2 kilo atau 3 kilometer Dari 100% Itu pasti ada berkurang Karena bobot yang kita tambahin Kita upgrade disini 30 kilogram Oke Jadi udah kita hitungin semua 30 kilogram Dengan penamaan prosesor Sapu perkolong Specker Lampu Perdam Dan ambient light Ambient light hanya modul yang kecil Jadi untuk upgrade yang simple-simple Kalau untuk upgrade audionya Ambient lightnya Pemasangan Perdam Yang dibutuhkan saja Seperti yang di bagian depan Karena Yang bawa Wooling Air EV ini Pasti Merasa Mengeluhkan Berisiknya roda depan Jadi Kita udah dapet Solusinya Dimana Titik terpentingnya Dipasangin perdam Di Wooling Air EV ini Jadi kalau untuk Wooling Air EV ini Karena orangnya Pengennya kedap Keseluruhannya Jadi kita Pasangin full Sampai Flapon Lantai Pintu Semuanya guys Jadi total keseluruhannya Kita timbang Itu sebelum terpasang 30 kg Kurang lebih Jadi untuk Kilometer Pasti berkurang Oke Tapi kalau untuk Kelistrikannya Sangat aman Seperti ini Jadi ambient lightnya Ada di bagian pilar Belakang Kanan kiri Kolong Kanan kiri Di bagian Doltrim Dan di bagian Suite AC Di bagian Dashboard Belakang Head unit Pintu kanan Seperti ini Ini bisa di Just Warnanya 64 warna RGB Tinggal disesuaikan Sesuai mood Kalian Oke Mungkin buat kalian Yang punya Wooling Air EV Bisa update Seperti ini Bisa langsung Ke toko kami Tangerun Selatan Bis di Autopad Blokan Nomor 17 Thank you guys